Selamat siang semuanya Senang rasanya di awal tahun Saya bisa bertemu Teman-teman semuanya Pastinya saya berharap Semuanya dalam keadaan yang sehat Dan tetap bersemangat Hari ini saya Ditemani Sama Pak Agus Dari Vice President BCA Mortgage Semarang Thank you banget Pak Kita bisa ketemu Ini kali pertama kita ketemu Jadi buat teman-teman yang di Instagram juga Kita sambil ngobrol-ngobrol Di awal tahun Buat yang Yang kepingin Yang kepingin beli rumah Ini ada kesempatan yang sangat bagus Kesempatan yang jangan dilewatkan Karena kita akan mendengarkan promo-promo yang terbaik Dan juga Pastinya dari produk-produk yang terbaik dari Menara Santosa sendiri Nanti kita akan ngobrolin itu Dengan Pak Agus Nanti kita akan cerita Kita akan cerita semua produk Dan kita juga cerita promo-promonya Nah buat teman-teman semuanya Di awal tahun Kita jangan khawatir Seperti yang video-video saya terdahulu Jangan terlalu Overthinking lah Aduh orang bilang Resesi Pasar seperti apa Ya kita tetap harus optimis Kita harus mempunyai tekad Yang jelas bahwa Awal tahun kita punya semangat Dan kita punya Tekad untuk memiliki Atau Bisa memiliki rumah Atau mudian Nah Saya akan mulai dari Produk dari Menara Santosa sendiri Buat teman-teman yang belum familiar Kita punya Ada Empat seri Yang pertama Yang paling affordable Yaitu Seri Millennial Nah Seri Millennial ini Nama produknya adalah Star City Lokasinya Hanya 35 menit aja Dari Nusuhan Atau Sulaw Utara Hanya 35 menit aja Dari Rusat Potan juga Jadi Sebetulnya ini deket kemana-mana Batasan Perjalanan itu Ada di 35 menit Deket juga dengan Exitol Gonagrejo Itu Angsurannya Itu bisa Starting dari 2 juta aja Pak Dari 2 juta saja Dari 2 juta aja Jadi Seri Millennial ini Itu memang dibuat Ada 3 penekarannya Kawasannya gede Desainnya oke Kualitasnya ya Ya bukan yang terbaik Memang Tapi sudah sangat Standar nasional lah S&D lah gitu Kemudian Angsurannya Hanya 2 juta Hanya 2 juta Itu belum lagi Dan nanti kalau dengar Bunga KPRB Pasti bisa Bisa ada promo yang menarik Di sana Nah itu adalah Seri pertama Star City Ada 2 tipe Tipe Orion Untuk yang 1 latai Tipe Andromeda Untuk yang 2 lantai Jadi kalau yang 2 lantai Itu Kami punya produk Angsuran Hanya 3 juta Jadi yang 1 latai 2 juta 2 juta Kalau yang ini 3 juta Berarti sangat Terjangkau sekali Buat anak-anak muda Sekarang ya Pak Memang ini Di desain Rumah ya Pak Memang di desain Untuk itu Dan Untuk DP-nya pun Bisa dicicil Oh ya DP bisa dicicil Jadi buat Saya pikir Seri Millennial ini Jawaban Buat teman-teman Yang pengen beli Rumah Jadi gak ada alasan lagi Mereka Wah rumah itu Mahal Beli rumah Gak ada lagi Jadi Star City Apalagi nanti Kalau kita kerjasamakan Dengan BCA Pasti akan lebih Affordable Pasti juga akan lebih Mudah Jadi buat semuanya Beli rumah Itu Gak sulit Nanti kami akan Bantu dari Menara Santosa Bekerjasama Dengan KPR BCA KPR BCA Nah Produk kami Yang kedua Adalah Seri Di atasnya Yaitu Premium Light Edition Premium Light Edition Ini memang Ya dia Premium Tapi Seri yang dibawa Supaya Aksurannya Tuh gak berat-berat Masih di sekitaran 4 jutaan Dan itu Sudah Dua latai Jadi Semuanya bangunan Dua latai Sudah dua latai Semuanya Nama produknya Adalah Permata Parkview Sangat strategis Dia di segi Degak emas Menghubungkan Solo Jogja Solo Semarang Jadi dia Tepat ada disitu Dekat dengan Exit Toll Kemudian Dari Dari Pusat kota Maksimum Ada di 25 sampai 30 menit Jadi untuk Pusat kota Bahkan dia Jalannya Luhus aja Jadi dia Menghubungkan Solo Jogja Solo Semarang Jadi Salah satu Yang terbaik Dengan Angsuran Hid 4 jutaan Aja Seperti itu Memang Menara Sentoso Memang Punya Lokasi Yang Sangat Strategis Di pusat kota Dekat dengan Akses Toll Dan seterusnya Luar biasa Kemudian Kami juga Ada Yang Produk ketiga Yaitu Seri ketiga Ini seri premium Seri premium Ini memang Dibuat Secara Arsitekturalnya Dia Sangat Modern Ada Contemporer Bagi yang Pengen Masih pengen Klasik Kita juga Punya Namanya Di Bekas Langkah Banyak Itu Aksurannya Starting Memang Dari 7 jutaan Jadi Kalau yang Seri premium Memang Ini Secara Arsitektural Kita Menggunakan Arsitek Yang Pastinya Lebih Lebih Advanced Selam Maju Kemudian Bahan-Bahan Materialnya Juga Beda Sudah Lebih Bagus Kemudian Lokasinya Juga Lebih Dekat Dengan Solo Jadi Kurang lebih Hanya 20 menit Dari Pusat Dari Pusat Kota Solo Itu yang Kami namakan Produknya Namanya Permata Mata Putanigal Itu ada Beberapa Seperti Corridor Kyoto Corridor St. Moritz Itu One of the best selling Di tempat kami Itu benar-benar Angsuran 7 juta Tapi Serasa rumahnya Itu udah Kayak rumah di Singapur Rumah di Korea Jadi Saya ingin Cepat-cepat Pingin Lihat Kalau saya sempat hitung Dengan APR BCA Itu Angsurannya Roughly Di 7 jutaan 7 jutaan Nah 7 jutaan itu Kita Saya pikir Untuk Dengan 7 juta Untuk dapat rumah Dengan Kemudian yang Seperti itu Kawasan Pastinya Ada kolam renangnya Ada lagunanya Jadi Orang Tidak perlu keluar Kemana-mana Untuk Bersama Rolahraga Ataupun Berjalan-jalan Itu Mereka Sudah bisa Terpenuhi Di dalam Kawasan Sudah lengkap Semua ya Kawasannya ada Semua ya Dan buat teman-teman Semuanya Projek itu Sudah dikerjasamakan Dengan KPR BCA Jadi Buat Kita tahu Di awal tahun Seperti yang banyak Orang cerita Nanti bunga naik Tinggi banget Ini Anomali Kalau saya bilang BCA ini Luar biasa Sudah orang bilang Naik-naik Tapi BCA Tidak naik Sendiri Hanya BCA Belum Belum naik Atau memang Gimana Pak Memang kami Sudah berkomitmen Jadi Dari Direksi kita Dari manajemen Sudah berkomitmen Kita akan mencoba Menjaga Suku bunga Untuk tidak naik Walaupun Memang Kondisi Market Kita tahu Amerika Depet sudah naikin bunga SBI Juga naik Tapi kita berusaha Untuk tetap Mempertahankan Suku bunga Untuk tidak naik Karena kita punya Kasa yang cukup bagus Jadi kita bisa Bisa bertahan Walaupun beberapa Teman-teman Sudah Pertanya Kapan Bisa Mau naikin bunga Tapi ternyata Tidak Sampai saat Sampai saat ini Kita belum Menaikkan Suku bunga Kami di Lapangan Di project Memang Merasakan Bunga BCA Ini yang terendah Ini yang terendah Dibandingkan dengan Yang lain-lain Bunga BCA ini Termasuk yang Sangat rendah Kami juga sampai Tidak percaya Wah kok masih serendah Ini Jadi Ada di 3,85 Pak Kita sekarang Lagi punya bayangin Kami teman-teman semua Promonya 3,85 Dimana yang lain-lain Sudah mulai Di angka 6-7 Ini Separohnya 3,85 3,85 Fix 3 tahun Oh fix yang 3 tahun Betul Kalau Buat teman-teman Yang pengen berjenjang Ini ada juga Nah kita juga punya Suku bunga berjenjang Sampai Akhir masa pinjaman 20 tahun ya Yang kita mulai Dari suku bunga 4,25 4,25 Oke Jadi buat teman-teman semua Ini sangat Terjangkau ya Terutama dengan Bunga yang hanya 4,25 Saja Dimana yang lain-lain Itu sudah Tinggi banget loh Teman-teman semua Jadi Ini adalah Kesempatan yang bagus Jangan lewatkan Untuk segera Ambil KPR BCA Nah Kalau tadi Teman-teman sempat Bertanya ya Apa itu ya Bedanya sama yang pertama Tadi yang pertama Kan kita ngomongin KPR fix KPR fix itu artinya Selama kurun waktu tertentu Yang tadi kita sampaikan Itu 3 tahun 3 tahun betul 3 tahun itu Fixnya Aksuran Bunga Itu semuanya fix Yaitu 3,85 3,85 3,85 Angsurannya 3 tahun fix Terus Nah Kemudian Setelah itu Dia floating Akan kena bunga floating Ntar Kalau ya berjenjang Itu beda lagi Berjenjang artinya 3 tahun pertama Difikskan Ya Kita perjanjikan Berapa angsurannya 3 tahun berikutnya Berapa Berapa lagi Betul Terus kemudian 3 tahun berikutnya Berapa lagi Jadi Gunanya apa Untuk yang fix Seperti ini Yang berjenjang Berjenjang Dibuat memang Supaya Misalnya kita bekerja Harapannya 3 tahun lagi Pendapatan kita Sudah lebih naik lagi Terus kemudian 3 tahun lagi Berharapnya Sudah bisa Naik lagi Jadi Buat profesional muda Ataupun Pengusaha muda Ini sangat Enak ya Betul Sangat Buat nyaman Karena kita di awal Kita diberikan Kesempatan yang Ringat Kemudian berjenjang Naik lagi Berjenjang Naik lagi Dan ada kepastian Bunga Pak Ada kepastian Gak takut Gak usah Tiba-tiba Naik Tiba-tiba Nanti akan masuk Ke floating Yang Bisa Bisa mencekek Katakanlah begitu ya Terkaget-kaget Terkaget-kaget Tiba-tiba Dari misalkan bunga 4,25 Tiba-tiba Nekeri 11 Itu kan cukup Cukup kaget Dan angsurannya pun Belum tentu Kan bingung Lagi Atur ke waktu Jadi Anggap aja 3 juta 3 juta Terus tiba-tiba Jadi 6 juta 6 juta Nah Dua kali lah Terus dari mana Itu yang Teman-teman semua Bisa pastikan Kalau ngambil KPR BCA Bisa ambil Berjenjang Dimana teman-teman Secara Pasti 10 tahun ke depan Sudah bisa Memprediksi Berapa Angsurannya Betul Betul Pak Eman Itu tadi Produk kami Tadi kan saya cerita Soal produk Soal bunga Nah sekarang Promo Biasa nih Februari Nah Kalau kita sudah Bicara Februari Buat teman-teman semua Yang di Instagram Walaupun yang ada Di Youtube Ingat ya Februari BCA itu Pultak Wah Ini paseringnya BCA itu Nayainya Gila-gilaan Tahun kemarin 65 Bunga kita Di 2,65% Memberikan bunga 2,65% Nah sekarang Teman-teman Bayangin ya Tahun ini Berarti kan Umurnya BCA 66 tahun Apakah jadi 2,66 Itu masih rahasia Tapi ngeri Pak Yang lainnya Sudah 6 Mungkin 7 Tiba-tiba Dari BCA Memberikan 2,66 Pokoknya belakangnya 66 Itu benar-benar tahu Pak Betul Betul Kita bisa memberikan Jawaban Atau belum tahu Bunga akan keluar berapa Yang pasti bunga yang akan kita berikan Bunga yang terbaik Itu ya Dan pasti termurah Terendah dari teman-teman yang lain Betul Pak Betul Pak Oke Itu di bulan apa Pak Biasanya Dan mulainya sampai dengan kapal Kalau pengalaman tahun lalu Mas kita di bulan Februari Kita keluarin bunga Dan kita ada pre-sales Nanti kita akan ada expo Ada expo juga di Jakarta Sekitar tanggal Belasan lah ya Nah itu nanti juga akan ada Promo-promo lagi Tapi kalau untuk bunga ulang tahun Biasanya Kita sudah akan mulai pre-sales di awal tahun Eh Di awal Februari Awal Februari Oke Awal Februari Terus untuk Pemberkasannya sendiri Apakah sulit Kalau di BCA Atau Sebetulnya mudah-mudah aja Kira-kira gimana Wah Kalau sebetulnya Kalau ada Ada Nah omongan mengenai pemberkasannya sulit Sulit itu salah besar Di BCA sebenarnya semuanya mudah Pak Pemberkasannya mudah Tinggal kumpulkan dokumen pribadi Terus kemudian dokumen Apa Pekerjaan atau usaha Ya cukup itu saja Pak Apalagi kalau pembelian di Menara Santosa Kita cukup hanya dari Surat pemesanan rumah Cukup Pak Jadi buat teman-teman semua Yang pengen KPR BCA Gak sulit Seperti Ini ya Seperti Slogannya Menara Santosa Beli rumah Gak pake mikir Jadi kalau beli rumah Gak pake mikir Mestinya teman-teman Jangan Terlalu overthinking Takut Atau bagaimana Jadi Ditung Nah Sekarang kita Kita ngobrol nih Pak Kira-kira buat Teman-teman ya Kalau Angsuran 2 juta Berapa sih pendapatannya Ya Kemungkinan Bisa diterima Oleh pihak Pak Kalau 2 juta Kita kan mulai dari seri milenial Tadi kan Angsurannya 2 juta Kurang lebih Suami istri Atau single Pendapatannya Mesti berapa Pak Supaya Kemungkinan Bisa menerima Yang angsuran 2 juta Ya Kalau angsuran 2 juta Kita ambil kasarnya ya Pak ya Penghasilannya adalah Kan kita Bisa hitungannya Seperti 3 kali gaji Pak Jadi Seperti 3 kali gaji Berarti Artinya Penghasilan 6 juta Sudah bisa Untuk Melakukan pembelian rumah Dengan angsuran Asumsi 2 juta ya Pak ya 2 juta 6 juta Berarti Tapi itu Tidak mesti perorangan kan Maksudnya Bisa suami istri Oh iya Bisa join income Join income Oh iya Sorry Namanya join income 3 juta 3 juta Atau bagaimana Itu yang 2 juta Sudah pasti Kemungkinan besar Lewat lah ya Iya Betul Jadi buat teman-teman semuanya Kalau 2 juta Kita berpikirnya Antara pendapatannya Di 5-6 juta Tapi itu juga Tidak perlu khawatir Gaji saya Tidak segitu Itu yang dimaksud Beda loh Antara pendapatan Dan gaji Ya Gaji bisa saja Tidak segitu Tapi kan ada pendapatan Lain-lain juga Pastinya ya Kita buktikan dengan Akun Seperti itu Akun bank Kita tunjukkan Ini loh pendapatanku Sekian kok Dari Gaji sekian Dari mungkin Tambahan kerja sekian Sehingga bisa Total 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 Itu di Kurau Sekitar Yang tadi Kurau Sekitar 6 juta Itu secara total Jadi misalkan dia punya Gaji Atau dia punya pendapatan lain Misalkan dia punya Usaha tambahan Itu bisa dimasukkan Sebagai Total gabungan Pendapatan mereka Jadi buat teman-teman Beli rumah itu Tidak sesulit Yang kalian bayangkan Beli rumah itu Tidak berat Sekali Ada banyak solusi Teman-teman Pilih produk Dari Menara Santosa Yang pastinya Terbaik Dari sisi lokasi Dari sisi desain Maupun kualitas Kemudian Kalau dari barangnya Sudah Sekarang belinya nih Gimana Belinya bisa melalui KPR BCA Dengan Pastinya Bunga yang Dijamin paling rendah Agneda Dan juga Sangat mudah Dari sisi persyaratan Yes Mungkin sebagai penutup pak Kira-kira Harapan dari BCA Buat teman-teman semua Yang belum punya rumah Belum punya rumah Kira-kira di tahun 2023 ini Pesan khususnya Apa ini buat mereka Ini yang seklusi Buat yang belum punya rumah Harapan saya Segeralah beli rumah Gak usah tunggu-tunggu lagi Nanti-nanti-nanti Karena kalau nanti-nanti Nanti-nanti lagi Pasti akan naik Dan kemungkinan juga Mungkin harga akan naik Dan suku bunga Juga mungkin akan naik Jadi mumpung sekarang Ada produk yang sangat bagus Dengan suku bunga yang sangat bagus Cepat-cepatlah Untuk ambil rumah Belilah rumah sekarang juga Ya teman-teman semua Dengar semua ya ini ya Jangan ditunda Karena semakin ditunda Semakin mahal Tadi pesat pertama Dan yang kedua Kalau beli rumah Jangan lupa di Menara Santosa Karena kami yang terbaik Dan Kalau KPR Ya jangan kemana-mana Ini ada KPR BCA Ini adalah KPR BCA Jadi Sekali lagi beli rumah Tidak pakai mikir Cuma di Menara Santosa Dengan KPR BCA Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!